Halo konco-konco, dalam video kali ini nyong mau berbagi cerita unik puluhan ribu penonton ayu-ayu mbake 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 yang kinclong nonton pagelaran jaranan yang ditonton cuma 4 orang nah ada pun ceritanya begini konco-konco awalnya Turongo Tarunobudoyo ini hanya sekedar numpang ngamen karena paginya dipakai acara untuk ngiring acara sedekah bumi manganan di desa Ndrenges nah setelah habis sholat jumat grup jaranan ini mau numpang ngamen di desa Ndrenges kebetulan disitu ada sound system nganggur yang berkekuatan buwanter dan juga sebuah panggung yang mana panggung itu pada malam harinya nanti mau dipakai untuk acara pengajian jadi audio sound system yang berkekuatan buwanter dan sebuah panggung yang sudah ada brandernya pengajian itu mau dipakai untuk ngkobungi atau nanti malam tetapi sehubungan siangnya itu masih nganggur dipakai untuk main jaranan mudeng karena masyarakat setempat itu baik-baik maka untuk Turongo Tarunogla Gawangi dipersilahkan ngamen di tempat itu dikasih fasilitas sound system audio buwanter dan juga sebuah panggung maksud saya sebuah panggung yang nanti malamnya akan dipakai untuk panggung pengajian dan di panggung itu pun sudah dipasang briner pengajian nah orang nyono orang ipi karena sound systemnya itu buwanter maka setelah cek sound gemblontang dungdang maka warga setempat itu heboh dan semua pada penasaran datang ke tempat ngamen kelanjutannya tentunya karena mau nonton jaranan yang sudah didengar dungdang-dungdang sebelumnya para mbake-mbake para mbake-mbake ibu-ibu semuanya pada macak wayu-wayu dan kinclong sekali dan itu pun yang datang bukan hanya hitungan ratusan tapi ribuan kurang lebih ada 10 ribu lebih pasukan wengwedok-wedok yang ayu dan kinclong-kinclong nah karena tidak ada persiapan pemain yang cukup dan pemain itu hanya 4 orang jenil ya namanya orang ngamen konco-konco tidak mungkin bawa pemain banyak dan kebetulan nyong alias saya pada waktu itu sebagai tukang slumpret atau pemain slumpret nyambi wiro suoro atau nyarni selamat menikmati 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 Karena melihat kondisi penonton yang padat puluhan ribu orang Saya pun menawarkan kepada kalangan penonton Bok menowo dari kalangan penonton itu ada dari pemain jaranan Dan saya monggokan atau saya persilahkan untuk beratensi ikut joget Eh sampai sore pun tidak ada satu orang pun yang berparsitipasi Penonton itu ditunggoni maksud saya begini Penonton itu nunggoni terus dari jam setengah dua sampai sore Eh yang keluar uang papat itu saja Yang keluar pertama adalah sarmin Lalu keluar lagi sarmin Lalu keluar lagi tukang pecut Keluar lagi tukang ganong Dan tukang biak Tetapi para penonton mbake-mbake ibu-ibu yang kinclong-kinclong itu Juga sangat antusias Nonton jaranan Yang ditonton itu pemainnya cuma empat orang Tapi yang nonton itu adalah puluhan ribu Kesimpulannya Ribuan atau puluhan ribu penonton kinclong Nonton jaranan Tetapi yang ditonton cuma empat orang Hebok toh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!